Bentangan kawasan pesisir yang cukup panjang, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu wilayah yang termasuk zona rawan bencana. Sehingga, BMKG memilih menggelar sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang berlangsung selama dua hari di desa Tambakmulyo, Kecamatan Boring. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tengah mengintensifkan pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau SLG di beberapa lokasi. Salah satunya di Kabupaten Kebumen tahun 2023 yang berlangsung di Balai Desa Tambakmulyo, Kecamatan Boring, Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, dari hasil pemetaan yang dicocokkan dengan data monitoring kegempaan dapat teridentifikasi terhadap zona yang dianggap berbahaya. Karena potensi mengalami gunjangan gempa bumi dengan magnitude maksimum 8,7, dengan tingkat gunjangan mencapai 8 MMI. Sehingga wilayah kebumen ini menjadi salah satu yang perlu disiapkan untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana terutama tsunami, di tahun 2027 harus sudah siap siaga agar mereka selamat. Dwi Korita menegangkan urgensi persiapan terhadap gempa bumi dan tsunami, dua fenomena alam yang sulit diprediksi secara akurat. BMKG tengah melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan tingkat akurasi prediksi gempa bumi hingga mencapai 90%. Sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau SLK bertujuan melatih peserta dalam keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat, termasuk pemasangan rambu peringatan dan jalur evakuasi. Dari hasil pemetaan dan dicocokkan ya, tidak hanya pemetaan, dicocokkan dengan data-data monitoring kegempaan, bahkan setiap tahun 1900-an sudah ada, Nah itu teridentifikasi zona-zona mana yang berbahaya atau berpotensi mengalami buncangan gempa bumi dengan tadi magnitudonya maksimum 8,7. Itu skenario terburuk dan tingkat buncangannya bisa mencapai 7 hingga 8 mmI, itu skala ya. Nah itu mudahnya itu kalau bangunan ya udah roboh gitu lah. Sehingga wilayah ini merupakan salah satu wilayah dari banyak wilayah yang perlu disiapkan untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Dan masyarakat tinggal di daerah rawan bencana, terutama tsunami, di tahun 2027 itu harus sudah prepared, harus siap, siap, siaga agar mereka selamat. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Lasmi Indrayani menyampaikan, dengan adanya sekolah lapang ini untuk pelatihan penanganan gempa dan tsunami masyarakat, dapat lebih siaga dan siap serta lebih memahami yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Sebagai Komisi 5, Lasmi berkomitmen akan bekerjasama dengan pihak lain seperti BPBD dan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi terhadap tindakan yang dilakukan ketika ada bencana. Tentu dengan adanya sekolah lapang ini, pelatihan untuk gempa dan tsunami ini, masyarakat lebih siaga, lebih siap, dan juga lebih sadar ibaratnya apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba terjadi yang tidak diinginkan, yaitu bencana, gempa, dan berlanjut kepada tsunami. Nah, mungkin komitmen saya sebagai anggota Komisi 5, nanti setelah kita tahu ilmunya bagaimana apa namanya yang harus dilakukan jika terjadi bencana, mungkin nanti kami bekerjasama juga dengan BPBD, dengan rekan-rekan, dengan pemerintah daerah, itu harus bersama-sama, harus gotong royong bareng-bareng untuk mensosialisasikan agar terutama masyarakat yang daerahnya itu rawan, itu benar-benar 100% sudah harus tahu apa yang harus dilakukan. Memang BMKG sendiri juga anggaran terbatas, jadi nanti anggota Komisi 5 kami akan mendorong untuk menambah lagi anggaran di BMKG, karena memang banyak sekali program-program dari BMKG yang sangat bermanfaat. Dari Kebumen, Parianto Penyumbas TV, Pelaborgan